Tahun 2004 akhir saya nikah, tapi di resmikan tahun 2005. Saya dulu nikah itu karena kepepet. Saya itu menikah kepepet karena saya berencana nikah umur 25 tahun, tapi akhirnya umur 24 tahun saya menikah. Gara-gara terlalu seringnya saya dimintain tolong sama orang untuk nasihat pernikahan, pengajian ular-ular manten, caranya yujur. Nasihat pernikahan. Bila teman-teman kia itu bilang, orang tahu rabi kok waningan dari orang rabi. Jadi saya jawab, yura apa, apa bukti ini mbak mudinnya yang orang tahu mati mudah kejenazah. Begitu saya menikah, itu pun saya diremehkan. Ini benyambung alur ceritanya, saya ngasih motivasi kamu itu biar nyambung. Terutama hari ini kamu yang merasa pas-pasan hidupnya susah dan lain sebagainya. Saya bisa cerita karena saya mengalami itu. Mengalami itu. Saya ngelamar itu pak. Itu ditolak sama mertua saya. Saya kenal calon istri saya itu cuma satu bulan. Begitu kenal, langsung tak rabi. Sebelumnya saya mau menikah dengan anaknya ke Yaitop dari Kudus. Sudah hampir lamaran saya mikir. Kenapa? Kalau aku bisa menikah, pasti orang bilang, Ya Allah, aku bisa menikah. Tapi kalau saya nggak bisa menikah di lo. Kalau aku bisa menikah, aku bisa menikah. Akhirnya saya dengar, Ya Allah, kalau tak rabi oleh merotuas yang biasa-biasa mau. Bila penurutu-penurutu, ben gampang tak abusi, Ya Allah. Akhirnya apa? Benaran, saya menikah. Jadi buempat akhir, saya menikah secara silih. Karena mertua saya nggak setuju. Karena ibu mertua saya nggak setuju. Karena ketika saya lamar ke bapak mertua saya, bilang apa? Saya pun nggak ada pekerjaan, mas. Dere. Saya pun nggak ada gaji, mas. Dere. Dia bilang apa? Lanjutkan dengan dereng nyambut damen. Gajirung duwe kok waning rabi anakku. Kalau siswa anaknya, panjutkan dengan tepakanin nopu. Kalau saya langsung marah waktu itu. Hei, calon merotuak, rumah nopu. Benar. Keluarga. Langsung saya dalili. Apa yang saya sampaikan kepada mertua saya? Asyad kufir riski, asyad kufir rosik. Orang yang meragukan rizkinya, berarti meragukan sang pemberi riski. Saya hidup di dunia karena diundang oleh Allah. Artinya apa? Panitia hidup saya adalah Allah. Soal anak istri saya besok makan apa, itu bukan urusan saya, tapi urusan Allah. Jenengan jadi calon merotuak, kudupaham. Kok rabini kumbukaknya dalam loruh. Apa kubilip? Sici dalam rejeki, namun peluru dalam bayi. Itu betul-betul saya sampaikan ke mertua saya waktu itu. Akhirnya mertua saya ngalah. Plek, dia menerima lamaran saya. Dan akhirnya saya minta menikah saat itu juga. Gelalah. Waktu itu bulannya muharam bulan suruh. Dan ini menjadi tradisi orang Jawa. Tidak berani menikahkan anaknya di bulan suruh. Orang yang mengunduh matu di bulan suruh. Jare ini apa? Bulan suruh nyirorokidul ngunduh mantu. Kalau orang Jawa yang mengunduh mantu di bulan suruh, berarti mengajak saingan nyirorokidul. Mertua saya tidak mau. Mertua saya tidak mau. Mertua urusan. Pokoknya kudu dirabek kita bulan ini. Daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Lah, akhirnya apa? Saya menikah di bulan muharam. Karena matua saya bingung. Harbi tolak calon mantu nih nge-hielan. Eh, harbi tompok kok calon mantu nih nge-hielan. Harbi tolak kok ganteng men. Akhirnya saya menikah. Saya mematahkan mitos keangkeran bulan suruh. Karena ini masuk muharam juga atau ini. Abang bayi cerah. Jadi, nanti akan saya sampaikan. Kenapa toh rejeki kita itu susah? Kenapa toh kadang-kadang kita itu oleh Allah. Kita toh emak gawai tenanan kok. Ya, kadang-kadang faktor-faktor kecil seperti ini tidak Anda perhatikan. Termasuk orang-orang yang ada dalam perusahaan. Kalau kemudian kalian paham. Bulan suruh itu kan bukan bulan yang menakutkan. Tapi justru bulan yang luar biasa. Tapi orang Jawa itu mempunyai persepsi yang salah terhadap bulan suruh. Seolah-olah bulan suruh itu bulan yang menakutkan. Negeri sih, medeni dan lain sebagainya. Padahal enggak. Coba kalau kalian lihat lembaran sejarah. Bagaimana kemudian Allah menerima taubat dan rasul yang terjadi di bulan suruh. Bagaimana kemudian Allah mengabulkan tu'ah hamba-hambanya. Ini banyak terjadi di bulan suruh. Suruh itu kan dari bahasa asuruh. Hari ke sepuluh bulan harum. Tapi orang Jawa itu ngomong asuruh. Susah. Aneh hilang ganti suruh. Saya mikir untung sekilang aneh. Jajah sekilang rone. Ini bulan apa ini? Bulan asuruh. Coba kita lihat sebelum saya teruskan cerita saya tadi. Bagaimana kemudian lembaran-lembaran sejarah mencatat bahwa bulan suruh itu bulan yang luar biasa. Saya sebutkan secara singkat. Kalian ingat-ingat. Ini termaktub di dalam kitab Gakwa Ibu Al-Akhbar. Apa saja kejadian-kejadian di bulan muharam yang termaktub dalam sejarah. Yang pertama. Nabi Adam ketika diusir dari surga ketemu dengan Citi Hawa terjadi di bulan muharam. Nabi Yunus dimakan ikan keluar dari perut ikan terjadi di bulan muharam. Nabi Nuh peraunya terumbang ambing badai. Selamat di bulan muharam. Nabi Ibrahim dibakan nambrot. Selamat bulan muharam. Nabi Ayub selesai dari penyakitnya. Muharam. Nabi Dawud dikasih pekerjaan, diangkat derajatnya oleh Allah muharam. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun muharam. Allah menciptakan malaikat Jibril muharam. Allah menurunkan hujan pertama kali ke muka bumi terjadi di bulan muharam. Artinya apa? Ini bulan yang luar biasa. Allah menurunkan hujan pertama kali ke muka bumi terjadi di bulan muharam.